Terima kasih. 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 IADMI Certification Engineer, ini kerjasama yang luar biasa, sudah lama IADMI lakukan dengan SPI dalam melakukan sertifikasi para ahli perminyakan di Indonesia. Lalu kita juga sudah merambah ke IADMI Konsultan dan IADMI Peer Review, di mana para ahli IADMI terjun langsung ke proyek-proyek di lapangan ataupun melakukan peer review atas proyek-proyek atau rencana pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di K3S. Dan terakhir adalah IADMI Online Training, yang cocok dengan kondisi sekarang, kita terbatas oleh tempat dan waktu, keadaan, kesehatan, nah ini pas, kita tidak perlu ketemu kontak, semuanya bisa sesuai protokol kesehatan aturan COVID-19. Dan insya Allah training-training seperti ini akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan khusus sekali lagi untuk Busa Indah, Pak Sainal, terima kasih banyak atas kesempatan ini menjadi instruktur di IADMI. Saya pribadi, Samsul Irham, dan atas nama Kopi IADMI, berterima kasih sekali atas ini. Dan oke teman-teman semuanya, beserta Oldis, jangan lupa jaga kesehatan dan bantu orang lain untuk juga tetap sehat. Bismillah, training ini saya buka. Saya kembalikan ke Pak Asnul. Mungkin Bu Sainal dulu, Bu. Terima kasih, Pak Samsul, Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kesehatan yang baik. Ini topik yang menarik sekali, teman-teman. Kita bicara tentang readiness to change. Saya ingin reflect ke belakang, kira-kira satu atau dua tahun lalu. Kebetulan saya mengenalkan diri sedikit. Saya, Syahina, saya bergerak dalam bidang training and development sudah 20 tahun kurang lebih. Dan sebelum itu saya bekerja sebagai market research. Saya hari ini akan ditemani oleh Pak Hasnul Suhaimi. Saya ingin flashback ke belakang sedikit. Kalau dua, tiga tahun lalu, kalau kita selalu memberikan training, kita selalu memberikan tiga hal yang paling penting. Biasanya mesej dalam training kita. Yaitu kalau dalam dunia training itu, akhir-akhir ini kita bilang, kita harus learn, unlearn, and relearn. Learn, unlearn, relearn. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena perubahan yang saat itu sangat dahsyat, Pak. Teman-teman, perubahan itu saat itu sangat dahsyat. Jadi kita bilang kepada leaders-leaders yang ikut training-training kita bahwa teman-teman itu harus selalu always learning untuk improve diri kita sendiri. Learn, unlearn, karena kita harus ada mindset yang terbuka. So we need to be able to accept different changes, then relearn lagi. Then improve skill-skill yang baru. Nah, menarik sekali, apalagi 6 bulan terakhir ini, kita ada yang namanya COVID. Teman-teman udah mengalami COVID ini bener-bener dasyat banget. Saya dari bertemu dengan dog management maupun law management, semua mengeluh tentang COVID. Yang menariknya adalah kalau kita bicara tentang lesi, misalkan saya ketemu dengan oil and gas, mereka bilang dari hulu sampai hilir, wah ini benar-benar affected banget. Kalau sampai saya bertemu dengan, even saya pikir orang-orang di health organization, dokter gigi pun berdampak, restoran pun berdampak, tukang ojek pun berdampak, dan seterusnya. Dan bahkan ini the whole world. Nah, jadi kita dalam situasi change yang sangat dynamic dan sangat dasyat, saya bilang seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa change ini, teman-teman, ada yang prediksi bahwa ini 6 bulan ke depan, ini ada yang bilang 5 bulan ke depan, ada yang bilang setahun. Tapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, kita akan berdampak di perubahan ini untuk waktu yang agak lama, teman-teman. Nah, oleh karena itu, saya teringat dengan satu konsep yang namanya buka leadership. Nah, buka leadership ini katanya, kalau kita di dalam situasi buka ini, seperti, apa ya, seperti dibilang, seperti benar-benar situasi seperti perang, di mana kita benar-benar unexpected, benar-benar critical, segala sesuatu itu benar-benar yang sangat dasyat. Nah, ini kalau dilihat di slide yang berikut, mungkin Pak Haslul bisa bantu nanti di slide yang berikut. Nah, buka itu benar-benar kita ada tantangan, ada versatile, uncertainty, complex, and ambiguity. Nah, kita benar-benar saat ini adalah di dalam era buka, teman-teman. Nah, di era buka ini kita harus melihat bahwa waktu buka ini akan lama. Ini nggak akan cepat. Saya nggak bisa prediksi waktu. Ada teman-teman yang bisa prediksi waktu 6 bulan, setahun, tapi saya tidak bisa. Karena saya bilang bahwa situasi seperti ini, kita harus keluar. Nah, teman-teman ada cuma dua pilihan di dalam situasi seperti ini, teman-teman. As leaders, as managers, as workers, as entrepreneur. Kita cuma ada dua pilihan. Kita bisa menjadi Nino atau Pipu. Nino adalah negative in and negative out. Karena kalau kita Nino ini memang ini nggak enak ya. Perubahan seperti ini nggak enak. Saya lagi tadi bicara sama teman-teman, berapa bulan di rumah ada yang bilang, wah, buru-buru bisa ini. Jadi tambah gemuk, nggak bisa olahraga, nggak bisa apa-apa. Saya bisa mengerti. Jadi itu bisa kita, kalau kita cuma lihatnya negatif saja. Ada yang bisa positive in, positive out. Pipu. Saya berharap teman-teman adalah tipikal orang yang melihat ini menjadi positive in and positive out. Karena memang di dalam situasi seperti ini, kita harus memiliki mindset yang bisa mengarahkan kita untuk membawa kita keluar dari situasi seperti ini. Kita harus menjadi mindset yang namanya pipo nih. Positive in, positive out. Walaupun situasinya seperti ini. Nah, untuk itu makanya saya ditemani oleh teman saya, Pak Hasdun Suhaimi, yang mantan CEO XL, dan juga seorang coach. Nanti kita akan bahas banyak tentang apa sih yang kita bisa lakukan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman lihat dari titlenya yang kita bilang bahwa kita akan bicara dengan Lego Series Play. Nah, hari ini teman-teman, pasti saya tahu di rumah tuh udah ada Lego nih, teman-anak-anak udah memiliki Lego seperti ini. Anda boleh pilih Lego-Lego yang ada di rumah, yang boleh pinjam dari anak-anak. Kalau mau beli juga boleh. Nah, kenapa Lego Series Play? Kebetulan saya certified as Lego Series Play. Saya certified facilitated Lego Series Play. Katanya begini, zaman sekarang kita harus mengadakan terobosan yang cepat. Kita nggak boleh lama dalam melakukan sesuatu. Bahkan yang tadinya kerjaan kita mungkin dua atau tiga tahun, atau planning kadang-kadang setahun. Nah, bahkan kita harus melakukan itu, kita harus dilin. Kita harus bisa melakukan terobosan dalam sebulan, bahkan seminggu, atau as soon as possible. Kita tidak bisa melakukan itu dengan lama. Nah, Lego Series Play sudah dipakai di seluruh dunia, bahkan Fortune 100, dan semua universitas terbaik. Nah, menariknya dengan Lego Series Play adalah kita bisa mendapatkan inovasi dan terobosan-terobosan menarik. Karena otak kita ada direct link dengan tangan. Kalau kita main dengan otak dan tangan, apa yang kita bangun, tidak penting bahwa itu harus menjadi cantik, dan ada yang penting apa meaning yang kita kasih terhadap BRICS ini. Oke, teman-teman? Jadi, jangan khawatir bahwa, wah, saya umurnya sudah tua, atau saya millennial, atau saya bagaimana. Nyantai saja. Pak Samsul saja bisa kok. Saya pun bisa, semua pun bisa. Oke? Jadi, Anda bisa main Lego. Mungkin saat ini Anda bisa melihat dulu caranya kita mainnya bagaimana. Nah, mungkin sesion seterusnya, mudah-mudahan kita ada sesion seterusnya dengan Pak Hasrul dan saya. Kita akan bahas lebih dalam satu persatu dari problem teman-teman. Nah, teman-teman, saya mulai hari ini permainan Lego saya dengan pertanyaan yang satu. Apa sih concern saya yang paling besar? Apa sih concern saya? Atau apa sih worry saya yang paling besar dalam situasi seperti ini? Nah, teman-teman, saya kebetulan sudah siapkan, jadi nggak usah kita waste a lot of time. Bisa lihat ya, teman-teman ya. Ini saya buat nih Legonya seperti ini, supaya nanti teman-teman, nanti bisa saya akan menceritakan sedikit. Apa sih yang menjadi kekhawatiran saya? Di sini saya melambangkan ini adalah lambang perusahaan saya, teman-teman. Yang ini adalah perusahaan saya. Nah, kalau dilihat perusahaan saya ini lagi menghadapi wukah yang sangat luar biasa. Makanya bisa puternya tuh sampai bisa jatuh nih perusahaan nih. Bisa jatuh. Karena masalahnya situasinya benar-benar sangat tidak memungkinkan ya dengan perubahan-perubahan yang dasyat itu. Nah, kalau dilihat di sini, teman-teman, Anda bisa melihat ada bed. Ya, ini melambangkan kondisi COVID-19 ini tuh benar-benar membuat jarak antara saya dengan klien, saya dengan rekan-rekan ini luar biasa. Saya pun enggak tahu apa yang dipikiran benar-benar pikiran klien saya atau teman-teman yang di luar. Dan teman-teman pun enggak tahu kira-kira apa yang terjadi di dalam pikiran orang-orang yang memiliki perusahaan. Atau kita yang bekerja dalam perusahaan. So, there's a lot of miscommunication, a lot of fear, banyak sekali kekhawatiran. Nah, di sini saya mengambarkan stage yang kedua adalah ini diri saya sendiri, kalau teman-teman bisa melihat. Ini diri saya sendiri. Nah, di sini saya menggambarkan saya lagi memegang sebuah net atau sebuah jaringan dari laba-laba. Nah, jaringan ini mesti saya lagi cari arahnya ke mana. Karena enggak jelas banget nih apa yang akan terjadi. Apakah saya akan tetap bekerja atau bagaimana sih. Makanya laba-laba ini lagi mencari-cari ini jalannya bagaimana. Nah, ini menggambarkan perasaan saya. Saya masih lagi dalam perasaan seperti ini, teman-teman. Karena kayaknya kondisinya masih not clear. Ya, masih banyak ini. Makanya di sini digambarkan ada banyak mata-mata nih. Kalau teman-teman melihat ini, harapan saya ke depan. Memang banyak saya melihat, melihat situasi, membaca situasi. Tapi di sini nanti ada juga yang harus saya bikin satu keputusan. Skill apa yang harus saya memiliki nih untuk menghadapi tantangan yang berikut. Makanya kalau dilihat di sini saya lagi pegang dua. Satu kayak kayu, satu lagi pacu. Saya nggak tahu skill mana nih yang harus saya pegang nih untuk maju ke depan. Tapi saya lagi memantau, membelajar, dan melihat situasi. Nah, inilah kekhawatiran saya, teman-teman, menggunakan Lego. Jadi pertanyaannya tadi kan adalah apa sih kekhawatiran saya, apa fear saya. Karena perubahan itu pasti ada fear dan kekhawatiran. Nah, inilah kurang lebih kekhawatiran saya. Perusahaan saya yang lagi buka, saya juga nggak tahu apa yang lagi terjadi. Karena ada di social distancing, ini adalah cara yang baru yang saya pun belum pernah mengalami. Saya pun nggak mengerti arahnya gimana, dan kira-kira skill yang baru apa yang harus saya miliki. Nah, itu kurang lebih, teman-teman, yang saya ingin sampaikan bahwa dengan Lego itu saya bisa menggambarkan ini semua. Nah, Pak Hasnul, kita kembali kepada pertanyaan, mungkin caranya kita melakukan ini adalah ingin mengobrol dengan Pak Hasnul. Saya tadi bicara bahwa ini situasinya seperti situasi wuka, Pak. Seperti lagi ada angin puyuh nih ceritanya nih. Kita nggak ngerti harus bagaimana. Bisa nggak kita keluar? Bisa nggak kita dengan positif mindset ini, at least itu menjadi satu step awal untuk kita bisa keluar dari situasi kita seperti ini. because there's so much rambu-rambu, so many unclearities. Gimana, Pak Hasnul? What is your take-out? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, bapak-bapak-ibu sekalian. Dari pembicaraan Bu Sahina tadi menarik bahwa yang kita hadapin adalah tantangan sebetulnya. Soalnya gitu. Challenge. FUKA. Nah, FUKA kan udah kita tahu kan semuanya. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Semuanya nggak jelas lah. Nah, mungkin menurut saya kalau bisa FUKA-nya kita ubah. Jadi mindset kita kita ubah. Nino tadi Bu ya. Nino kan negatif itu FUKA. Kita cari FUKA yang positifnya. PIPO. Apa itu? Saya menawarkan ini yang di slide saya ini. Pertamanya Vision. Tetap FUKA. Tapi FUKA yang pertama V-nya Vision. Sesuatu yang kita capai di masa depan. Walaupun keadaan sulit, di depan kita ada masalah, tetap kita inginkan apa di balik ini yang kita mau capai. Nah, setelah itu U, understanding. Mengerti segala sesuatu berubah sama di bukti untuk menghadapinya apa yang kita cari. Sehingga kita sanggup meliwatinya nanti. Nah, baru saya masuk ganti walaupun tadinya complexity, kita pindah ke clarity. Kemampu untuk melihat masa depan dengan yakin dan jelas. Dan terakhirlah agile. Piawai dalam menghadapi perubahan itu sendiri. Jadi kita nggak ada matinya, gitu lah kira-kira. Apapun terjadi, kita bisa hadapi, kita mencari solusinya. Itu mungkin yang kita perlu ubah pertama, mindset-nya, Bu Oseena, menurut saya. Sama-sama bukanya, tapi lebih positif. Vision, understanding, clarity, and agility. Jadi, Pipo, menuju kepada vision, understanding, clarity, and agility. Itu yang saya usulkan. Apa saya lanjutkan ya, Bu? Saya setuju sama Pak Hasnul, dan bagaimana kita mengembangkan diri kita sendiri, Pak? Maksudnya, pastinya tantangan ini kan selain daripada itu bisnis kita yang sangat berubah, terus skill yang kita harus belajar, banyak hal yang kita harus tahu. Dan banyak sekali, kayak misalkan sekarang saya pun nggak ngerti tentang digital, saya yakin banyak orang-orang, kecuali anak-anak mililinil, ini jago. Terus, bagaimana dengan kerjaan sebagai leadership, Pak? Saya juga ngerti peranan leadership ini bagaimana ke depannya? Pandangan itu bagaimana? Gini, saya setelah siap penyusun dari Excel itu lima tahun yang lalu, setelah itu saya jadi dosen di UI sama di IPMI, advisor juga di Bukalapak sama beberapa perusahaan, dan juga jadi coach. Nah, dari ini, saya coba ngelihat dari beberapa pendapat orang. Nah, mungkin kalau bisa saya share aja ini slide saya. COVID ini semacam apa ya, semacam titik ketiga, titik puncak dari dua hal sebelumnya, yang istilahnya membuat kita seperti Pak Samsul bilang tadi, ini surviving game nih. Pak Hadi juga bilang tadi, ini surviving game. Readiness to change towards it to new normal itulah surviving game. Kalau kita nggak hati-hati, ya kita bicara cukup banyak Pak Hadi tadi, kalau nggak hati-hati dalam waktu kondisi yang enam bulan ini, banyak perusahaan udah mulai sekarang, beberapa perusahaan udah mulai di Amerika udah banyak, di Indonesia udah mulai juga. Gagal bayar, dan beberapa bank ngambil uang udah nggak mulai, nggak bisa. Bahaya nih sebetulnya, kalau kita nggak hati-hati. Ini survival game. Nah, terus apa yang, kenapa kita survival? Apa yang harus, kita survival dari apa sebetulnya? Nah, ini yang pertama. Jadi, saya ini jelaskan, digital. Emang sih, digital ini adalah fenomena abad ini, abad 2021 ini sebetulnya. Dari Insyaat cerita, bahwa digital ini sesuatu yang terjadinya nggak akan berulang lagi dalam 100 tahun. Mungkin 100 tahun ke depan lagi, abad ke depan. Jadi, ini sesuatu yang harus kita hadapi dan harus kita ikuti. Apa buktinya? Dalam waktu 16 tahun aja, dari ini, si orang CEO-nya Accenture ini hitung dan statistik. 16 tahun dari tahun 2000 sampai 2016, digital is the main reason just over half of the companies on the Fortune 500 disappeared since the year 2000. Lebih di 250 perusahaan ternama, terkenal, terkuat di dunia, dunia, bukan Amerika aja, walaupun Fortune 500 Amerika, tapi diambil di dunia. Hilang dalam waktu 16 tahun. Jadi, digital transformation, kalau kita nggak lakukan atau kita lakukan dengan salah, membunuh perusahaan-perusahaan, bisa kita terbunuh atau kita membunuh perusahaan lain. Nah, lebih baik kita, lebih baik kita hidup, survive sih, nggak perlu membunuh perusahaan lain, tapi lebih baik kita hidup daripada terbunuh. Kira-kira begitu kan ya. Nah, retail, telekomunikasi termasuk, telekomunikasi termasuk yang berat tuh kalau kita nggak hati-hati. Sehingga semuanya step by step yang kena oleh digital. Tapi ini baru satu. Nah, yang paling berat lagi, yang kedua adalah millennials. Mungkin antara teman-teman ada millennials, bagus sih, tapi kills-nya itu bukan menguruh orang sebetulnya, kemudian membunuh perusahaan, millennials tadi. Membunuh ilmu-ilmu yang ada selama ini. Ilmu manajemen berubah, leadership berubah, cara kita di perusahaan berubah. Anak-anak nih, anak millennials ini luar biasa. Mereka bawa sesuatu yang mengubah, digital awalnya dari millennials ini sebetulnya, dan itu nggak bisa dilawan. Sehingga millennials mengubah tata cara hidup kita, cara kita berpikir, cara kita memimpin. Nah, ketiga datanglah puncaknya, digitalisasi yang millennials tadi, puncaknya lah, COVID. Corona. Corona kills everything. katanya. Tidak hanya membunuh manusia, juga membunuh produk. Banyak produk yang belum mulai mati sekarang. Membunuh bisnis dan industri, kalau nggak hati-hati, sudah mulai kejadian. Membunuh kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Dan juga, beberapa produk ini, yang ini ada di ini, ada salah satu buku di Indonesia yang dibikin. Mereka bilang bahwa ada 40 minimum yang kena. walaupun dia membunuh, tapi juga siap nggak sesuatu. Nah, tiga-tiganya ini tadi, menghancurkan, tapi juga menumbuhkan. Nah, itu tapi untungnya. Ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang beruntung. Nah, tapi kita, di posisi yang mana sekarang? Kita yang terbunuh, atau kita yang malah tumbuh? Itu yang perlu kita jaga. Nah, Bapak semuanya, biar kita nggak kena dampak itu, justru kita survive, atau kita malah strive di situ, kita jadi hebat, bisa tumbuh. Katanya, harus dilakukan perubahan. Kita harus antisipasi. Caranya gimana? Menurut Garner adalah, reset your digital business strategy. COVID-19 recovery. Balik-baliknya, COVID itu balik ke digital. Nah, untuk digital apa? Ya, millennials. Jadi, ambillah positifnya, COVID itu memaksa kita, trigger kita untuk balik ke digital. Sudah jalan sih, tapi karena-karena-karena, yaudah nanti aja. Dengan COVID nggak bisa lagi tunggu-tunggu. Walaupun bisnis kita, walaupun umur kita, walaupun ini, kita harus, think like this ya Pak ya? Itu menurut Garner gitu Bu. Semuanya gitu. Malah, perusahaan-perusahaan yang relatif sudah di depan pun, harus mengubah lagi bisnis strateginya. Contoh nih, contoh sekarang nih, Bukalapak sebenarnya. Saya kan di Bukalapak ikut bantu kemarin-kemarin tuh. Bukalapak sendiri, merasa dalam kondisi seperti sekarang nih, dia juga mulai disikat sama digital yang lain. Mulai Shopee yang naik. Shopee itu pada 2017, 2016 tuh nggak ada Shopee. 2017 baru mulai pelan-pelan naik. 2018, juara dua lho dia. Sekarang juara satu udah. Shopee ya Pak ya? Shopee ya? Shopee. Dalam waktu empat tahun terakhir, dia melejit dari nggak ada, tiba-tiba jadi nomor satu. Lazada yang bikinnya hebat, sekarang udah mulai nggak kedengaran. Tinggal Tokopedia, sama Bukalapak, yang lainnya udah mulai. Nah, di antara mereka sendiri pun sama digital, sama-sama hebatnya, sama-sama di depan pun, harus lihat lagi, riset lagi bisnis strateginya. Jadi semua orang, mau milenial, nggak milenial, semua bisnis unit harus punya, riset digital strateginya. Nah, itu yang saya tangkep secara ini, secara umum, Bu Isayna. Sehingga, kalau nggak lakukan ini, survival-nya susah. Terus apa yang dihasilkan dari situ? Cara aja gimana? Nah, speed up katanya. Digital transformation tadi. Kalau sudah ada, misalnya Ibu Bapak semuanya udah punya plan untuk digital transformation. Bagus. Alhamdulillah. Laksanakanlah itu. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau belum punya, nggak apa-apa. Siapkan segera, laksanakan langsung. Kenapa? Yang kita lakukan sekarang, udah digital belum? Udah sih. Meeting kita di kantor, kita sekarang dari rumah. Tadi nggak ngerti Zoom, sudah Zoom. Tapi apakah itu digital transformation? Belum itu. Oke. Baru menggunakan peralatan digital untuk mengubah sesuatu yang kita nggak lakukan selama ini. Oke. Jadi apa digital transformation yang untuk umumnya seperti seorang manajer atau seorang yang kerja di OLMGES atau you know, what would be a digital transformation be for them? Oke. Digital transformation itu ada ininya, ada langkah-langkahnya. Nah, yang penting dilihat, saya langsung aja ketanya-tanya ini dulu ya. Nah, ini langkahnya, building blocknya. Digital transformation tadi. Kita harus lihat pertama teknologi, yes. Kita bisa pakai Zoom nggak? role pribadi ya. Bisa pakai Zoom nggak? Udah gitu, alat kita lengkap untuk itu nggak? Ininya internet cukup nggak? Jangan-jangan internet nggak cukup. Terus tiba-tiba jaringan putus. Kayak kemarin lagi webinar, tiba-tiba lampunya mati. Waduh, kelabakan. Kayak gini, sekarang ini tiba-tiba mati. Untung cuma 3 menit, 4 menit. Oke. Teman-teman di sana ngambil alih. Jadi saya nggak sendiri sih. Kayak ibu, ibu ambil alih dulu. Saya masuk 4 menit, kemudian masuk lagi. Nah, itu. Hal-hal begitu tuh. Jadi mungkin kita harus perhatikan gitu. Nah, kalau perusahaan, lebih detail lagi teknologi itu. System automation. Automatisasi di perusahaan itu sekarang harus dilakukan. Oke. Nggak bisa lagi setengah-setengah, nggak bisa lagi manual kayak dulu, atau semi-manual. Udah gitu, IT. Kalau kita punya IT, arsitekturnya harus unbounded. Sehingga solid IT-nya. Dan jangan lupa juga, IT tadi buat apa? Bukan IT sekedar buat laptop, IT sekedar buat email, bukan. IT sekarang untuk bisnis. Bisnis IT integration. Tiga itu building blocknya, kalau yang namanya transformasi digital. Bisa perusahaan kecil, perusahaan besar, atau pribadi juga. Jadi, kalau kita tuh, kalau saya pribadi tuh untuk pribadi, karena saya sekarang lebih banyak kerja dari rumah sebelumnya sih. Jadi, saya kan dari rumah aja yang nggak punya kantor. Nah, saya udah punya laptop yang cukup canggih. Nah, sudah siap itu, dan bisnis saya memang dari sini. Tapi tetap aja. Begitu masuk ke Google Meet, setengah mati lagi. Masuk ke Webex, setengah mati lagi. Saya harus kuasa itu banyak-banyak semua-semuanya itu. Kalau enggak nanti kliennya nggak suka gitu. Nah, salah satu perusahaan kan. Konsep learn, unlearn, and relearn itu masih bisa dipakai ya, Pak? Masuk ke situ, betul, Bu. Tiga, itu sangat penting. Yang paling berat biasanya bukannya learn, atau relearn, yang paling berat unlearn. Melupakan kebiasaan masa lalu. Oke. Jadi, saya, kalau ke laptop itu, biasanya masih pikirnya USB. Jadi, USB yang saya punya ini, saya sempat se-transput. Oke, jadi pakai USB ya, mesin. Ya, karena unlearn, itu yang susah, Bu. Karena masih USB dulu, jangan menurut disketkan ya. Nah, unlearn sekarang udah, udah apa, udah sekarang pakai USB, nggak perlu pakai USB lagi kan. Pakai WA, kita bisa ini. WA, second file kan gitu. Nah, teknologinya bagus, not enough. Harus bisnis modalnya diperbaiki. Customer experience. Misalnya kita, kita udah bisa kontak, dengan pelanggan melalui digital. Alhamdulillah, bagus sekali. Kayak bank tuh. Digital udah ada. Tapi, begitu nyambung, di transfer uangnya, nggak jelas. Transfer masuk apa nggak. Misalnya ada masalah, begitu ada masalah, kita komplain, nggak ada yang jawab. Seperti, call juga call center. Harus datang ke kantornya. Nah, sehingga, customer experience ini, menjadi hal yang paling penting. Sehingga, harus disupport oleh, operational process. Kalau Bapak udah lakukan, yang automation, dari teknologinya, tapi, bis prosesnya tidak otomatik, nggak ada guna itu. Itu cuma mengubah, yang tadinya orang, komputer, tapi, improvementnya nggak ada. Sehingga, prosesnya harus juga, diperbaiki. Nah, jangan lupa, semuanya itu harus ada, kalau tadi dalam bisnis, nama IT integration, sini ada revenue profit formula. Itu yang dibutuhkan, namanya, untuk business process. Business model. Nah, Bapak semuanya, sebagai contoh ya, saya, ngeliatnya salut, sama anak muda millennials, yang udah digital. Contoh nih, travel loka. Bukankah semuanya, kalau kita complain ke perusahaan, relatifnya perusahaan itu, jarang yang bales WA atau email. Biasanya mereka, nah sih, kalau di telepon baru diangkat. Tapi kalau travel loka kebalik. Saya pernah dulu, beli tiket, karena ngobrol sama teman, transfer kan, transfer uang. transfer lagi. Ternyata masuk dua-duanya. Tiketnya belinya 2,3 juta, saya transfer 4,6, dua kali transfer. Oke. Setelah sadar, saya bilang, waduh, gimana caranya nih? Nah, saya lihat, itu ada travel loka, support-nya. Terus, saya ambil datanya, saya masukin email, teman-teman travel loka, tolong cek, saya transfer tadi dua kali, ini informasinya di sini, saya beli tiket yang ini. Saya pikir, saya tunggu lah, karena email kan, email kan tunggu, mungkin sehari, sejam, dua jam. Itu seketika. Jadi mungkin emailnya dari itu dulu, dari mesin dulu, begitu sekirin. Terima kasih pelanggan ini, Tolman, komplain Anda, dicatat kali kami nomor sekian. Sebentar lagi akan dibalas. Itu kan ini tuh, otomatik tuh. Nah, itu namanya proses. Setelah selesai, kira-kira 3 menit setelah itu datang dari dia. Mas, tadi transfer ya? Iya. Nah, kita ada verifikasi, akan ditransfer balik. Plak, 2 menit setelah itu, 5 menit cuman, uang saya balik. Tidak banyak tanya, tidak apa-apa. Dia tinggal lihat datanya. Itu yang dibutuhkan. Teknologinya bagus, prosesnya tidak bagus, gagal dengan transformasi. Jadi itu juga menciptakan trust kita ya, kepada perusahaan tersebut ya, Pak ya? Atau business tersebut ya? Exactly. Jadi saya mau beli tiket, males lain-lain lagi. tiket.com bagus, ya murah. Ya udah murah-murah sedikit, nanti kalau ada apa-apa saya tidak mengerti. Tapi kalau ini travel lokal, saya sudah buktikan, simple, tidak banyak cerita. Itu namanya customer experience. Tapi dibalik itu semua katanya, yang paling sulit, dan paling banyak diabaikanlah people-nya. Sama dengan kita. Handphone-nya canggih, iPhone 11 apa gitu ya, laptop-nya jago, pakai Apple apa gitu. Terus udah semuanya komplit, proses udah semuanya, tapi kitanya nggak kuat, nggak jadi juga kan. Sehingga kita harus dihasilkan people kita di perusahaan, di diri kita sendiri, ya itu namanya culture dulu. Ngapain-ngapain ke digital. Kalau pribadi, Bapak semuanya, saya punya mahasiswa, itu suka diskusi kan. Diskusi-diskusi. Begitu diskusi sedikit, dia langsung ambil handphone. Saya bilang, saya digitasi pakai handphone. Anak-anak ini nggak respect. Misalnya, kamu apa? Setelah saya ngomong, kok langsung ini, langsung ngirim email ke mana? Nggak Pak, saya mau lihat yang Bapak bilang tadi, maksudnya apa? Dia lihat ke Google. Hobi mereka itu. Nggak jelas, misalnya Bu Sayana ceritakan ya. Misalnya, revenue profit formula, apa sih maksudnya? Dia males nanya kan? Nanya Google aja. Sehingga kalau kita ini, itulah culture tuh. Ngomong-ngomongan digital. Ngomong-ngomongan digital. Yang kedua leadership, sama tiga digital capabilities. Dua ini saya akan jelaskan lebih lanjut. Sehingga, sembilan poin dalam tiga pilar ini, harus kita perhatikan, harus kita improve. Itu yang disarankan oleh orang Garda tadi. Cek, you are digital strategy. Kalau dulu masih sempat sih, semuanya digital, tapi prosesnya setengah-setengah masih boleh. Kalau sekarang nggak mungkin lagi. Karena kita nggak bisa ketemu orang. Orang males untuk ke kantor kita. Kalau males ke kantor kita, lama-lama, misalnya kalau service ya, males-males-males, ketemu orang lain lebih bagus, dia pindah. Sehingga ini semuanya harus kompleks. Itu yang saya sarankan, satu lagi setelah itu. Sehingga apa yang dibutuhkan, kita belum butuhkan perusahaan-perusahaan, atau pribadi kita, diharap bisa menjadi digital masters. Ini konsep yang menarik. Simple sebenarnya sih, tapi digital masters. Digital masters berapa lama? Bisa dilakukan dalam waktu 2 tahun, atau 2 bulan? Bukan semuanya. Saya punya teman, yang kemarin ketemu, saya tanya, berapa lama perusahaan, cara transformasi perusahaan itu ke digital? Dia bilang, kalau mau dilakukan pelan-pelan, bisa sih 2 tahun. Tapi mau dilakukan cepat, bisa 2 bulan. Memang nggak sempurna, tapi nanti diperbaiki. Tapi dalam 2 bulan itu relatifnya, sudah bisa jalan. Nah, dia bilang, COVID ini minggu kita membuat semua yang 2 tahun menjadi 2 bulan. Banyak perusahaan seperti itu. Sehingga, hal yang dilakukan 2 bulan itu, 2 tahun bisa dilakukan 2 bulan. Bisa dipercepat. Caranya gimana? Ini tadi. Kita mulai dengan leaders-nya. Leaders-nya harus, capability-nya harus tinggi. High capability. Bukan yang low sebelah kanan. Eh, belah kiri. Itu yang sebelah kanan. Nah, leaders-nya udah ada, sehingga apa? Dia punya visi, seperti tadi, Vuka tadi, visi. Ya. Understanding. Itulah namanya, leadership capability. Dia punya visi, dia punya understand. Dan terakhir, agile bisa lakukan itu. Nah. Tapi, itu saja nggak cukup, dibutuhkanlah millennials, atau anak muda yang punya digital capability. Sehingga, leaders-leaders seperti kita-kita ini, sebuah-buahnya ini. Tapi, jangan lupa ajaklah para millennials kita yang sumbu, ini ya, sumbu horizon, ini vertikal, ajak mereka sehingga digital capability-nya meningkat. Sehingga, kalau kita sebagai leaders udah canggih di sebelah kanan, tapi, para millennials yang pelaksananya itu nggak canggih digital capability-nya, kita dengarnya konservatif. Yang kanan bawah. Oke. Apa itu konservatif? Visi digitalnya jelas, karena leader-nya jago. Pengembangan terbatas, karena orangnya nggak bisa. Transaksi digital, terasanya digital tadi. Proses tradisional. Yang tadi di tengah itu nggak ingin berbaiki. Halo dalam perusahaan, ya, orang yang makinnya udah beres, pelak, begitu mau di, ini orang produksi, dijanjikan tiga minggu, nggak balik datang tiga minggu. Orang produksi bilang, waduh, orang sales-nya nggak ngasih tahu kita tuh. Nggak ada lagi sekarang. Sistem yang adukan itu, ngasih tahu itu. Bukan lagi orang ke orang. Sistem. Nah, sistem itu saling support. Kemampuan budaya digital terbatas. Itulah konservatif. Nah, sebaliknya, kalau kita leadership, yang nggak terlalu bagus juga, tapi anak-anaknya jago, nah, itu bahaya juga tuh. Itu namanya fashionista. Bu, semuanya tahu kalau fashion ya. Bu, saya tahu dengan fashion kan ya. Ya, ya. Gaya, bu. Gaya ya. Tapi fashionista artinya gaya-gayaan. Sehingga kalau perusahaan leaders-nya tidak terlalu paham, anak buahnya jago-jago digital, nah, mereka bikin-bikin-bikin, kita iya-iya aja, terlalu banyak aplikasi digital. Tidak ada visi, tidak ada koordinasi, budaya digital terkotak-kotak, dan produknya itu, nggak tahu mau kemana, bukan mencari value buat kita. Nah, paling berat adalah leadernya nggak sanggup, karyanya juga nggak hebat digitalnya. Beginner namanya. Budaya digital belum terbentuk, manajemen tidak percaya terhadap nilai dan keuntungan teknologi digital. Nah, harusnya itu terbunuh dengan COVID, baru akan melakukan percobaan, baru akan percobaan. ibu-buah semuanya, kalau ibu-buah semuanya masih di beginner, silahkan coba dan langsung laksanakan aja. Tapi kalau konservatif, anak-anak buahnya, atau kalau perlu bawa dari luar, jadikan mereka ini. Kalau fashionista, ibu-buahnya harus turun, bantulah mereka dengan visinya. Maksudnya, maunya digitalmu, dikemanakan. Sehingga semuanya mengarah ke digital masters. Jadi tetap saja, Pak Esul, kalau saya boleh sedikit aja saya kesimpulkan, bahwa vision itu tetap penting, align all our application toward the vision, seperti itu, atau apapun digitalization yang kita ingin sampaikan kepada visionnya. Make it simple, visionnya. Dan kedua, partnership with millennials. Bener, kan? Exactly. Partnership with millennials. Tapi, Pak Esul, there are some people, gimana ya, saya menghadapi, saya melihat nih, Pak, saya berbicara dengan banyak teman-teman, ada juga yang di senior position, ada yang lower position, dan saya juga bicara tentang digitalization, tapi ada juga yang masih reluctant untuk melakukan ini. Nah, itu gimana, Pak Esul? Oke. Sebenarnya gini, kalau saya sudah pernah ke Surabaya, Surabaya saya pernah dari sana ke, mana tuh, ke Vina gitu, mulai malam. Orang nanya, oke, Pak, waktu ini kita Surabaya, dengan tenang saya bilang, oke, saya akan ke Surabaya. Kenapa? Saya sudah pernah ke sana. Saya sudah mengalami, sudah pernah membayangkan, jadi nggak terlalu takut. Yang bahaya, kita nggak pernah nyoba itu. Soalnya contoh nih, Bu Zainal ya. Saya biasa dengan Zoom sih, karena waktu di, coaching itu sering pakai Zoom. Berarti suruh Google Meet, karena saya bukan milenial, saya bilang, nggak, nggak mau Google Meet. Repot, rumit, gitu. Nah, mungkin teman-teman yang beginners tadi, yang Bu bilang tadi tuh, tidak percaya telah nilai keuntungan digital, karena dia belum pernah mencoba, dan belum pernah mencoba, dan takut mencoba. Nah, pahala hal setelah saya coba, Google Meet, Webex, apalagi macam-macamnya ini, sama aja ternyata. Cuma tinggal belajar, di mana tombol-tombolnya gitu. Nah, sama juga. Digital contohnya sama aja. Bisnisnya gitu-gitu juga sih, cuman memang prosesnya dipersingkat, dipermudah, dan diganti dengan sistem gitu. Nah, sedikit saya tanya nih, kan banyak sekali orang-orang yang di kita nih, ceritanya, yang relaktan, Pak. Relaktan untuk, karena memang kerjanya people to people. Ini kita mesti berteman dengan laptop kita juga, gitu kan. Ini sesuatu yang baru ya. Jadi, bagaimana dengan orang-orang yang people to people-nya sangat tinggi gitu loh, Pak. Oh. Laku khusus untuk orang-orang seperti itu, Pak. People to people. Ya, menarik tuh. Mungkin sebelum kesana, Bu, saya tutup itu sedikit di sini ya. Nanti kita masuk ke people. Memang harusnya yang people to people, ini apa ditanyakan. Apabila di leaders-nya udah hebat, people-nya, yang leaders-nya udah hebat, maka jadi leaders. Visi digitalnya jelas, budaya digital sangat kuat, semuanya digital, tata kola digital baik, inisiatif research itu untuk meningkatkan value. Nah, MIT itu research. Yang kiri bawah, beginners itu biasanya, revenue-nya gak naik, dan cost-nya tinggi, sehingga rugi. Yang kan, non-konservatif, revenue gak naik. Tapi dia profit-nya oke, karena dia gak banyak cost. Tapi kalau yang fashionista itu, revenue-nya naik, tapi cost-nya gede banget, sehingga profit-nya naiknya sedikit. Kalau digital masters, revenue-nya naik, sama profit naik. Itu yang pernah dilakukan oleh MIT. Nah, itu semua adalah yang namanya digitalisasi. Saya kembali ke ibu tadi, menarik sekali ibu bertanya itu. Ini contoh-contohnya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini ada contoh dari Excel, kalau dibutuhkan. Nah, benar sih, digitalisasi sangat bagus impact-nya. improve quality of life katanya, karena hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, yaudah ngapainya kita lakukan. Ngitung-ngitung yaudah, gak usah ngitung-ngitung lagi lah kita. Yang simpel-simpel gak usah lagi. Ngasih-ngasihin apa, di pantol itu ngasih santikan buat apa lagi. Sistem cukup kok gitu ya. Daripada dia kena asap terus, orang-orang itu kesian. Greater economic growth, rapid buck production of goods katanya, better transportation, faster communication, comfortable housing, enjoyable recreation. Karena kita punya waktu lebih. ilmu kita bisa nambah. Itu positifnya. Namun jangan lupa, automation itu punya dampak yang bagus sih, tapi human side-nya yang berat. Ibu benar tadi. Kalau kita bisa human to human, so what's happened. Nah, saya coba ini, lapan semacam perbandingan-perbandingan. Ini saya dapat dari Harvard, ini review yang menurut saya agak cocok nih buat kita sekarang. Gimana caranya menghendal remote workers ini? Kalau seandainya masih 6 bulan lagi, sekarang mungkin sudah selesai kali ya. Kita mulai kantor lagi sekarang 2.000, 2.600 kemarin kan. Jadi bisa jadi balik lagi nih. Seandainya remote working from home-nya ini masih jalan terus. Ini katanya challenge-nya. Persis ibu bilang tadi itu. Lack of face-to-face supervision. Sehingga nggak dihadapi awal-awal, seminggu-dua minggu, anak buah kita memang masih rajin ya. Setelah itu mulai males. Mulai matanya sakit. Udah gitu kan, kerjanya makin berat kan? Makin berat loh. Work from home itu bukannya makin santai. Buah saya mungkin kira-kira makin santai, tapi makin berat. Tapi hasilnya lama keluarnya. Kenapa begitu? Informasinya sekarang karena remote, kadang-kadang nggak nyambung. Jadi harus nyari dulu, nyari dulu, nyari dulu. Dia katanya lack of information. Beda oleh kantor kan begini. Oke, sementara-mentara tunggu-kumpul sebentar. Oke, mana nih Pak-Ipok-Ipok. Dapat-plak. Bikin-plak. Jadikan ini. Sekarang nggak. Kirim dulu. Bapak yang maksudnya mana Pak. Maksudnya. Yang ini apa bukan? Oh bukan. Salah. Plak-plak. Lama sekarang ini. Nah, parah lagi ibu bilang tadi, social isolation. 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 Bikin-bikin stress. Nah, udah gitu di rumah lagi kan. Nah, bapaknya manggil kalau milenius atau kalau ibu-ibu kayak anak saya tuh, anaknya tiba-tiba nangis. Biasanya di kantor nggak tahu, di rumah kan turun dulu dia kan dari atas. Dari kantornya dia, kantornya dia kerja ke tempat anaknya. Distraction at home. Itu challenges yang kita hadapi dengan working from home. Nah, caranya gimana? Nah, kembali ke pertanyaan ibu tadi. Establish structured daily checks. Nah, ibu katanya. Jadi, kita ada perusahaan yang setiap 2 jam report. Ya, simple report aja. Target saya udah, ini yang diselesai, ini belum, ini itu. Jadi, kita bisa pantau dan dia merasa diawasi. Jadi, pengawasan tak berjalan. Sehingga produktifnya nggak turun. Katanya gitu. Provide several different communication technology options seandainya tiba-tiba WA-nya mati, seandainya Zoom-nya mati, terus apa gitu. Jadi, ada opsi-opsi lain. Nah, rules of engagement harus ada. Supaya orang engage, ada aturan-aturan bahwa setiap pagi kita ketemu sebentar gitu. Mungkin ibu China dengan timnya begitu kali ya. Setiap pagi ngobrol sebentar gitu. Kalau beberapa taman saya juga gitu. Sehingga, setelah itu bagi tugas, setelah itu balik, terus jam makan siang, kontak apa, lapor apa. Jadi, atur. Terus, provide opposition for remote social interaction. Nah, itu yang berat tuh, bu. Kembali ke ibu tadi. Walaupun kita jauh, kita tetap lakukan sesuatu, mungkin jam tertentu, kita Zoom-nya bukan Zoom kerjaan gitu. Kayak diskusi aja gimana di rumah. Yang lebih ke people-oriented-nya dapat di situ. Nah, terhasillah encouragement and emotional support. Ini disarankan oleh Harvard Business Review. Ada hal lain, bu, yang mungkin ibu perlu tanyakan? Ya, saya cuma ingin sampaikan, Pak. Kan ada tipikal people yang boleh saya bilang otak kiri sama otak kanan lah ya, Pak. Ada tipikal people yang juga work-oriented, lebih suka yang memang task-oriented, ada juga yang people-oriented. Saya bertemu banyak sekali orang yang people-oriented tuh susah bekerja seperti ini. Karena memang kita kan nggak ada intuition, kita nggak ada feeling, apalagi orang-orang kita tuh sering sekali ingin melakukan sharing, Pak. Orang Indonesia termasuk orang yang sering, bagus sih, Pak, maksudnya kita banyak melakukan sharing, tapi tiba-tiba sharing ini menjadi vakum gitu loh. Nah, jadi itu juga membuat kita juga stres, Pak, dalam situasi seperti ini. Nah, menurut pandangan Pak Hasul sendiri, just a simple question, tapi kira-kira what can we do during that time for those kind of people? Oke, Bu. Iya, saya juga udah mikir cukup lama. Saya cari, literaturnya nggak ada, tapi saya ini coba dari pengalaman saya pribadi, ini yang saya rasakan persis sama dengan Ibu tadi tuh, automation versus human touch tuh apa yang terjadi? Nah, memang kalau nanti udah digitalnya udah jalan lancar, itu sebenarnya udah nggak ada-ada tuh. Human touch-nya tuh mungkin orang biasa kali ya. Dia bisa, kalau istilahnya berapa teman saya tuh, kita bicara sini, dia lihat dari foto, waktu itu dia bisa merasakan feelingnya dia. Nah, kalau rasakan feelingnya, dia ditanyain dengan lebih cepat. Misalnya ya, lagi ngomong itu, dia tahu kayak ini, 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 nggak usah dulu deh. Saya lebih kesel, dia tahu nggak usah dulu yang ini deh, karena kelihatannya dia udah mulai agak ini. Tapi di awal-awalnya kita susah nih. Nah, paling berat masa transisi ini. Nah, kenapa masa transisi? Ada lima poin yang saya tanggap seperti Ibu bilang tadi itu. Pertama, leadership dan manajemen. Nah, kita harus temukanlah solusinya seperti apa, supaya balance tetap. Jangan semuanya otomatik, orang yang dianggap robot semua, para stress nanti. Tapi kalau tetap seperti human touch, akibatnya nggak jalan. Karena apa? Kita bukanlah ketemu lagi seperti biasa. Sehingga harusnya di new balance. Babymars sama Gen X, telah milenius, X-nya lupa nih. Kenapa? Seperti bilang tadi, milenius mungkin dia tenang-tenang aja. Malah enak katanya dia, karena udah biasa. Tapi Babymars sama kayak saya ini, atau Gen X lah, yang banyak sekarang, 40 tahun ke atas, mungkin berat bagi mereka. Feeling intuition versus data driven, sama human oriented, fast oriented, seperti yang tadi itu, sama orang yang jago offline dibanding yang jago online. Orang yang populer offline, belum tentu jago dia online. Jadi kalau saya di grup-grup itu, teman-teman sehari-hari, kalau acara-acara jadi bintangnya ini, bintang pertemuan misalnya, kalau kita kopi darat, tapi di WhatsApp-nya hilang di grup. Kita lihat satu-satu, di mana masalahnya itu? Kalau di new normal ini, kalau dengan digitalisasi automation, relatifnya manajemen bisa jalan dengan baik. Apa itu manajemen? Manajemen itu biasanya POAC sepakanya. POAC. A-nya itu bintang ke kanan sih kalau saya biasanya. Jadi yang alat POC. Planning, Budgeting, Organizing, and Controlling. Itu mudah dilakukan tetap dengan digital. Malah lebih enak kali. Planning-nya, begitu selesai, kirim pakai email, selesai. Atau masukin ke WhatsApp group, atau Google apa, selesai. Organizing, ini tugas kamu, tugas kamu, tugas kamu. Selesai, segitu, selesai. Control. Enggak selesai, enggak selesai. Tapi emosinya, ya Bu? Oke. Emosinya, gimana engagement-nya, motivasinya, komitmen-nya itu enggak kelihatan. Yang biasanya lah, kalau kita ketemu, kalau kita touch mereka, eh apa kabar, kalau istilahnya saya tertawaf, kalau tertawaf ke unit-unit itu, biasanya kalau ini saya disatawaf dulu, nanya, gimana? Ada masalah apa enggak? Pak, ini saya kurang ngerti sini, Pak. Oke, oke. Oh, ini, ini. Gampang nih. Ini digini-gingin aja. Itu sebenarnya nggak nanya sih. Mereka manja aja tuh biasanya. Karena mereka mau, ada empowerment dari kita. Ada motivasi, inspiring dari kita. Wah, Pak Asun ke tempat saya nih. Di root tentang saya masih tahu. Itu mungkin kembangkan mereka, sehingga cepat kerjaan di pilih kininya. Itu susah sekarang. Nah, sehingga ini harus balans. Gimana caranya supaya yang sebelah kiri jalan, yang sebelah kanan tetap ada. Sekarang nggak masalah mungkin, sebulan, dua bulan. Karena kita kemarin-kemarin masih ketemu kan. Tapi mulai tiga bulan, empat bulan, begitu masuk karyawan baru yang kita nggak kenal. Nah, di situ mungkin mulai select. Pelan-pelan akibatnya mungkin kerjaan mungkin nggak lancar. Prioritas turun. Itu mungkin yang saya lihat untuk manajemen fast leadership, Bu Saina. Oke. 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 Itu yang menarik, Pak. Saya yakin juga teman-teman nanti ada beberapa pertanyaan dari peserta. Tapi sebelum itu, saya ingin... Ada apa-apa yang Anda ingin berkongsi, Pak? Atau bisa saya selesai? Ada beberapa slide saja, Bu. Sikit lagi ya. Ini datangnya dari mana? Nah, orang manajemen itu biasanya yang logika-logika hal-hal yang yang logik-logik saja itu biasanya menggunakan otak kiri. Tapi leadership itu orang yang mengumumkan people orient itu otak kanan. Nah, sehingga orang yang otak kiri itu biasanya menggunakannya kalau misalnya influencing itu menggunakan kolori word power, coercive power, legitimate power, atau ya expert power, dia jago. Oke. Jadi kalau orang pintar orang ikut orang. Namun, orang yang otak kanan, orang yang leadership itu adalah referent power. dan kata yang terbaik adalah ini, hubungan baik, based on interpersonal attraction. Nah, dalam dunia digital, otomatasi, nggak ada lagi nih namanya interpersonal attraction. Kalau nggak dilakukan sesuatu, kalau dibalans. Sehingga mungkin influencing yang selama ini jalan nggak ada. Sehingga engagement akan turun. Itu yang harus hati-hati. Terus berikutnya, sedikit lagi, sudah selet lagi. Jangan lupa nih, generasi X, generasi baby boomers ini, tetap dibutuhkan. karena gimana, perusahaan nggak akan mungkin bisa jalan tanpa gen X. Kalau baby boomers mungkin udah keluar sekali. Karena baby boomers itu yang paling muda itu umur 56, muda-muda pensiun. Gen X paling muda umur 40, 41. Masih banyak. Itu pimpinan sekarang. Nah, jadi gen X kalau nggak siap untuk menghadapi digitalisasi tadi, akan susah. Akan terbuang. Harus siap di mana? Harus berada di posisi strategis. Yang punya pengalaman, dan punya framework, dan punya soft skills. Sehingga generasi millennials ini melihat ke dia, karena posisnya ada di mana-mana, CEO pun udah ada di millennials, tapi tetap dia butuhkan wisdomnya, atau keahliannya, atau pengalamannya dari gen X. New way and take safety dari mereka, digital skills mereka, namun soft skills mereka nggak terlalu kuat. Nah, kita sebagai pimpinan harus bisa membalans ini, sehingga terjadi sinergi. Kalau kita pimpinan. Yang kedua, kalau kita di dalamnya, kalau kita gen X, jangan baper. Kalau tiba-tiba, kita yang dalamnya hebat, tiba-tiba dia anggap bos, kamu gitu aja nggak bisa. Ini anak kecil-kecil bisa. Kenapa? Ya, digital skillsnya kita nggak dapat. Analytics mungkin kurang jago. Kalau saya pribadi, nggak jago analytics. Kalah sama anak-anak baru. Nah, kita baper, kita makin mundur, makin mundur. Nggak bisa begitu. Kita harus maju, tapi siapkanlah kita yang kekuatan. Kita lah di framework pengalaman. Terbaliknya, anak-anak millennials, kita harapkan mereka, walaupun mereka lebih jago barangkali, tapi respect. Walaupun teman-teman yang misalnya, bosnya nanya ke dia mengenai cara, pakai apa, cara di jadinya, tapi jangan tetap respect. Karena yang ditanyakan itu, tapi mereka punya pengalaman framework. Itu yang kita harus jaga tuh. Kalau nggak nanti akan terlihat clash antara dua kohort ini. Nah, contoh yang terbaik adalah di, ini bu, di pajak. Di pajak, waktu amnesty pajak dulu, itu yang jago-jago pajak, yang hebat-hebat tuh, umurnya udah tua-tua kan? Jauh sekali lah mereka. Nggak ada yang bisa nggak lain. Biar kagal kepala, ini salah nih, harus yang gini, harus yang gini. Tapi, skill IT-nya, skill online-nya nggak bisa. Sementara pemerintah maunya teks amnesty itu menggunakan online. Nah, terus gimana caranya? Kalau didik dulu komputer setengah mati. Tapi diambil orang-anak baru, anak-anak baru jago IT. Tapi pajaknya nggak bisa. Nah, itu dilakukan tadi. Isi dan rinjikan yang kirimkan kanan. Yang merah tuh anak-anak baru, anak-anak millenials yang jago IT, digabung yang sebiru tadi sama Pak Iwan, director IT-nya. Digabung, sehingga jadi team up. Nah, jadi lucu di sini. Yang jadi mentor untuk IT-nya doang ya, adalah yang people jadi mentor. Yang mentor jadinya. Jadi, cepat sekali. Jadi, untuk hal terentu, dia pasang. Nafas, sini sebentar, tolong jelasin sama saya. Dia jadi bosnya sementara waktu itu. Tapi, karena mereka saling support, saling ini, akhirnya yang satu belajar pajaknya jago, satu lagi IT. Lama-lama jadi orang-orang sama-sama jagonya. That's how to do it. Interesting. Nah, ini juga nih, kalau kita, ibu bapak semuanya kan, biasanya ahli HR itu tahu di ISC kan ya. Siapa akan survive, siapa akan susah dalam kehidupan ininya, nanti digital itu, otomatis, automated, atau remote from home. Apanya, work from home. Orang dominance, yang biasanya drive for result, yang isinya nggak banyak people manajemennya itu akan survive. Mereka akan tetap survive. role compliance akan lebih, karena mereka thinker. Thinker itu nulis jago, biasanya. Ngomong nggak terlalu jago, tapi thinker. Nah, yang berlaku influencing, orang yang kemana-mana, jadi star gitu, di dunia ini mungkin nggak kuat. Nah, hati-hati orang ini mungkin jadi stress. Dan, jangan lupa juga orang stay in Indonesia. Orang yang people oriented, senang didatangi gitu, tiba-tiba disuruh perintah-perintah pakai online, stress dia berapa kali. sehingga hati-hati dengan orang yang dua kanan ini. Terus yang tadi ibu bilang juga, jangan lupa, orang Indonesia kan jago-jago tuh, tertanya, gimana kira-kira market minggu depan? Kesiapa yang orang sales tuh, Pak, produk kita tidak akan laku minggu depan Pak, karena telekomsel akan gini-gini. Tahu dari mana kamu? Feeling aja Pak? Feeling aja sih. Datanya apa? Telekomsel bukan kenapa. Nggak, feeling saya mereka bulan depan akan gitu. Itu saat kan gini. Nah, kita kalau nggak lakukan ini sini, tak, nggak ikutin dia, benar-benar drop kita. Tapi dia nggak bisa jelaskan. Datanya nggak ada, nggak bisa jelaskan. Kenapa? Feelingnya udah kuat. Orang begini ke depan akan susah. Karena feeling kurang-kurang. Karena dunia digital lah, namanya big data analytics. Semuanya analytics. Data analytics, data analytics. Jadi dia aduh sama analytics, plok, nggak, feeling gue begini. Data bilang gitu, plok, berantem. Apalagi kalau feeling kan orang juga baperan tuh. Buat perasaan. Akhirnya dia mutung. hati-hati orang bisa stress juga nih. Kita harus tahu siapa karena kita seperti itu. Nah kalau kita sendiri, kita harus hadapi itu. Nah terakhir, saya bilang tadi itu, orang yang populer offline bisa jadi mati gaya online. Online bukan offline ini. sehingga orang-orang yang tadinya, orang-orang yang achiever, orang yang performansinya high gitu, tiba-tiba hilang dari peredaran. Bisa begitu tuh. Be careful. Mungkin ada sesuatu yang kita harus bantu. Demikian menurut saya, sehingga leadersnya harus memahami kondisi perusahaan, memahami tim, menjaga engagement, karena interaksi berkurang digantikan online, dan temukanlah new equilibrium. Balance baru antara optimisasi dengan human touch. Kalau kita team workers, team members atau workers, memahami posisi diri sendiri, adaptif. Kalau kita gen X, oke, saya harus belajar itunya, nanti kalau perlu belajar mana, kanak-kanak, kalau yang milenius, oke, saya memang di depan sekarang, tapi tetap wisdomnya, pengalaman tetap, jadi, ngeling gitu. Nah, sikapi kelemahan, tingkat yang kekuatan menghadapi normal. New normal. Itu dari saya, Bu. Oke. Saya kembalikan ke Bu. Naik sekali, Pak Hasnul. Jadi, saya teringat dengan 3 F ini, Pak Hasnul. Mungkin Pak Hasnul bisa, nanti saya memberikan satu konklusi, tapi sebelum itu nanti, dikasih kesempatan untuk teman-teman untuk menanya. Saya melihat kalau dari apa yang Pak Hasnul bilang, kita harus fast. Kita harus, F yang pertama itu kita harus fast, karena kita harus, ada urgent yang kita harus lakukan sekarang ini. Mungkin kita harus ada mindset yang, untuk mengambil sesuatu itu jangan tunda-tunda, gitu ya. Karena yang tadi Bapak bilang, kalau dari 3 tahun, ya mungkin sekarang bisa dikerjakan 2 bulan justru ya. Jadi, fast ini menjadi sesuatu yang penting. Urgency, komunikasi, dan seterusnya. Dan kita juga harus fleksibel. Fleksibel, karena seperti tadi kan Bapak bilang bahwa, well, kita nggak tahu semuanya. Ini sama saja saya ingat, kalau dulu itu pernah belajar, awal-awal kita belajar, laptop juga DOS, jadi laptopnya, laptop kan itu benar-benar transisi yang luar. Tapi kita bisa survive, dan saya yakin ke depannya juga kita bisa survive. Saya ingat sekali Pak B.J. Habibie itu pernah ada interview, seorang interviewer itu kaget sekali melihat handphone-nya Pak B.J. Habibie, karena dia lihat aplikasinya lebih hebat daripada anak-anak muda. Jadi jika Pak B.J. Habibie bisa melakukan itu, sebetulnya orang yang lebih tua atau generasi yang lebih tua bisa. Cepat itu memang mindset yang saya merasa, bahwa kita harus fleksibel dalam mindset kita. Dan terakhir adalah, Bapak benar sekali, bahwa kita harus fokus. Karena it has to do with the vision, apapun yang kita kerja, kita harus link dengan apa yang perusahaan punya misi mavisi ya Pak ya. Sehingga ini nggak jauh, kita nggak, we just don't go around and looking for situation. Jadi, fast, fokus dan fleksibel ini menjadi penting. Benarkah Pak Zul? Ya, itu yang mau nih. Ini kesimpulannya yang Bu Baut ini bikin ini bagus sekali, menurut saya itulah yang harus dilakukan. Dan mudah kan ya. Fast, fleksibel, dan fokus. Dengan cara begitu kita survive. Exactly. Mungkin saya kasih forum untuk teman-teman, untuk mau menanyakan pertanyaan dari teman-teman. Silahkan. Yang ingin menanyakan, langsung aja bisa di unmute. Mungkin saya dulu ya, Bu Sainah, boleh? Ya, terima kasih Pak Asnel, menarik sekali ini. Terutama, saya tertarik yang 3F gitu ya. Dan betul-betul kita sekarang menghadapi hal itu di dunia perminyakan, luar dan dalamnya terutama ya, perubahannya, change-nya itu luar dalam. Di dalam sendiri seperti Pertamina, kita lihat, dari organisasi luar biasa sekarang ini ya, dalam sebulan ini. Kemudian dari luar juga, dengan harga minyak yang gila-gilaan turun, kemudian situasi COVID-19 dan lain, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di perminyakan, terutama teman-teman di Pertamina. Nah, sehubungan dengan 3F ini, bagaimana Pak Asnel melihatnya untuk bagi teman-teman di Pertamina, kami di perminyakan ini? kemudian Bu Sahina juga boleh sekalian, apa yang menarik Bu Sahina, kita bisa mudahkan play-nya dengan Lego serius di dalam situasi seperti ini? Ya, boleh Pak Asnel dulu? Ya, boleh. 3F tadi itu mungkin dibalikkan dengan VUCA tadi, VUCA yang kedua ya, Vision. Isunya, di dunia perminyakan harus bisa memperkirakan apa yang kejadian, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Nah, kalau memang ini akan terus-terusan dengan harga begini, demand seluruhnya akan begini terus, maka kita harus siap-siap dengan bagaimana caranya setiap kos turun sehingga sekuat untuk tetap profitable dengan harga cuma 30 dolar gitu. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya akan naik lagi, kapan naiknya? Saya ingat benar dunia itu, dunia batubara. Ingat Pak, berapa tahun lalu? 3 tahun, 4 tahun itu? Sampai 2016, nggak salah. Itu harganya jauh di bawah, sehingga banyak yang mati. Semua orang berhenti-berhenti, tiba-tiba harga naik, nggak siap untuk naik. Jadi yang waktu turun nggak siap, naik nggak siap. Jadi habis perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, untuk itu memang harus vision. Kita harus memperkirakan. Untuk misalnya kan gimana caranya? Banyak sih Pak, bisa gunakan konsultan, tapi perlu tahu, 6 bulan, mungkin 6 bulanan sekarang, nggak bisa tahunan lagi. 6 bulan nggak ngejadian apa? Mungkin 5 kali 6 bulan ke depan, kita harus punya semacam skenario. Waktu saya kemarin bantu di satu perusahaan sebagai coach, di situ kita sempat bikin yang namanya predictive analysis. Jadi misalnya kalau saham itu, harga saham, kan ada ahli itu, analisa saham itu. Dia bisa prediksi itu. Saham ini akan naik, ini akan turun, ini akan turun. Nah, kenapa kita coba-coba itu untuk harga? Mungkin itu yang dilakukan dulu. Kemana harganya akan turun, naik ke depan? Nah, kalau udah tahu itu, kita langsung ke understand itu ya. Terus yang ketiganya, sorry Bu, C-nya apa Bu? First, understand, understand clarity Pak. Clarity ya, clarity. Terakhir baru adaptive agile ya. Nah, kalau udah gitu, kita clear juga di dalam, mau ngapaan kita. Contoh nih, salah satu perusahaan, Petrosi, mungkin Bapak-Bapak tahu ya, Petrosi itu, dia lihat, ke depan digital ini, pasti akan terjadi. Dan beberapa tahun ini, dia siapkan, yang dilakukan simple aja, dia lakukan perbaikan-perbaikan dengan digital tadi, sehingga cost-nya turun. Nah, tahun 2018, pendapatannya A, profit-nya B misalnya gitu. 2019, pendapatan di bawah A, profit di atas B. Karena digitalisasi, di mana-mana fokus, digitalisasi lah, cost efficiency. Karena dilihat, ke depan akan dibutuhkan cost lebih rendah. Gitu Pak. Jadi tadi, kalau udah paham ke depan seperti apa, setelah itu, visinya terlihat, visinya ada, terus kita klaritinya apa, terus aja, kita berubah ke arah situ. Apa yang dilakukan oleh Petrosi? Nggak banyak sih Pak. Misalnya gini ya, orang bawa truk, emang bawa gali batu bara. Batu bara caranya begini, giginya dilepas, dihantam seperti ini. Nah, ada dibanding-banding tuh, semua truk yang ada. Itu lebih efisien dari yang lain. Dipelajari, apa yang beda dari itu? Oh ternyata bedanya, kalau misalnya mau ini, kalau bawa misalnya, truknya itu, dia mulai, jalan itu, mulai dari G1, G2, G3, begitu sekian kilometer lagi, atau berapa meter lalu menanjakan, dia turun ke dua. Yang lain nggak, turun tiga lalu. Setelah tiga, baru mengos-ngosan di satu. Itu costnya jauh lebih rendah daripada yang dari jauh, udah turun ke dua. Itu yang dibelajari, hal kecil sebetulnya. Tapi menurut mereka, banyak improvement dari situ. Saran saya itu tadi, VUCA-nya dipakai, vision, understanding, clarity, sama agile. Berbaik ikutlah, laksanakan. Itu menurut saya, membantu Ibu Isayna. Saya ingin sampaikan, tadi kan Bapak juga bicara bahwa, agility itu penting, agility itu penting. Dan apa sih sebetulnya, kenapa legacy display menjadi sesuatu yang penting. Saya ingin sampaikan ke Bapak begini, kita ini harus cepat untuk mendapatkan inovatif dan terobosan kreativitas. Saya kemarin mendengarkan satu lecture dari, kebetulan saya mendengarkan itu dari, Pak Mahathir Muhammad. Dia bilang gini, dalam situasi seperti ini, sebetulnya ada banyak kemungkinan yang kita juga bisa kreatif. Memang kelihatannya ini banyak perubahan-perubahan, tapi sebetulnya ini adalah kemungkinan untuk kreatifkan momentum. Nah, bagaimana kita bisa kreatifkan kemungkinan itu, kadang-kadang kita harus dapat kerobosan. Kalau kita cuma meeting, atau kita mau mengasah kreativitas kita, kita melakukan meeting, Pak, dan kita discuss saja, kadang-kadang kreativitas nggak bisa mengeluar begitu saja. Sebenarnya kreativitas kita ada di sini, di otak kita. Nah, kenapa legacy display menjadi menarik? Karena legacy display ada teori yang namanya hand and mind relationship. Jadi sebetulnya tangan kita itu ada daerah korelasi dengan otak kita. Yang mana kita nggak bisa ucapkan dengan menggunakan metafor-metafor seperti ini, justru kadang-kadang membuat kita bisa menebutkan terobosan-terobosan yang baru. Nah, seperti kalau misalkan canvas model, canvas model untuk strategic planning, tadi kan Pak Hasro juga bilang bahwa bagaimana sih bisa kita bikin planning untuk pricing atau apa. Sebetulnya kalau kita melakukan dengan legacy display, dengan discussion yang benar-benar, itu sangat cepat kita bisa mendapatkan solusi. Dan semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya ini solusi yang terbaik. Daripada kalau kita tidak menggunakan itu, kita cuma berbualan. Karena dengan legacy display, kita sebetulnya melakukan 3D dimension. Semua orang bisa lihat, kok perusahaan kita lagi gini, seperti ini, dan seterusnya. Jadi nggak perlu banyak argumentatif dalam discussion itu, Pak. Nah, itulah yang saya bilang kenapa dasyatnya perlu kita menggunakan legacy display. itu sangat membantu kita untuk melakukan fast itu dan agility, Pak. Agility itu sangat mendukung dengan legacy display. Dan bahkan dalam situasi kita saat ini, COVID ini, training memang banyak yang online. Tapi banyak sekali juga saya berasa, justru saat ini, banyak orang harus menggunakan legacy display. Karena kita bilang kita stres. Tapi kalau saya tanya stresnya apa, kadang-kadang itu sangat lucu, Anda akan melihat. Ada yang stres, karena tadi yang Bapak Hasnul bilang, karena dia nggak bisa interaksi dengan orang. Bukan dia nggak ada inovatif ideas. Itu stresnya, untuk kita mungkin itu kecil, tapi untuk dia itu sesuatu yang luar biasa. Ada satu orang yang mungkin nggak tahu digitalization-nya. Nah, ada satu, berbeda-beda. Jadi, itu dia penggunaan legacy display untuk melihat 3D dimension, cara kita berpikir, dan bagaimana menjelaskan isu itu. Ya, seperti itu Pak Samsul, benar-benar menjawab pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih, Pak Hasnul. Ya, mungkin ada yang lain, ada yang ingin menanyakan, silahkan. Dari teman-teman. Kalau tidak, boleh saya, Pak Hasnul bisa, can I show the slide where there's return agility? after fast, focus, and flexible. Saya ingin mengkongklut bagaimana sih menghadapi ini dari apa yang tadi Pak Hasnul melakukan sharing. Tentunya kita harus antifisasi change. Agility itu apa sih singkatannya ya? Jadi E itu adalah antifisasi dengan perubahan, Pak. Kira-kira cara lama dengan cara baru. Seperti yang saya bilang, kalau dulu kita belajar komputer gimana, sekarang kita harus update dengan aplikasi-aplikasi yang baru atau digitalization. Dan kedua, kita tetap harus generate trust. G itu adalah generate trust. Karena tetap kita harus bekerjasama dengan tim kita atau dengan seseorang. Dan generate trust itu biasanya dengan transparansi, dengan inspiring, dengan komitmen. Kita jangan sering-sering buat janji, tapi lingkarin janji juga itu juga kadang-kadang membuat trust factor kita menurun. Dan kedua adalah untuk initiate action. Saya melihat, sorry, saya cuma melihat news-news saja, jadi saya bawa example yang simple. Pak Panjokowi itu marah-marah, karena mungkin initiate action-nya kurang, urgency-nya kurang. Terus liberal thinking, kita harus terbuka. Seperti saya tadi awalnya bilang, penting sekali kita memiliki mindset pipo. Karena kenapa? Kalau kita selalu lihatnya, wah ini perubahan dan ini sudah benar-benar kayaknya susah banget, kita nino nih. Wah ini keluarnya juga, hasilnya pasti kita akan keluarkan adalah nino. Tapi kalau kita positive thinking, dan kita melihat, oke, memang ini situasinya seperti ini, tapi apa yang kita bisa lakukan, itu adalah mindset yang saya bilang adalah positive mindset. Nah, dan terakhir adalah tentu saja kita kalau bisa bikin parameter-parameter kecil untuk melihat, untuk mengevaluate diri kita sendiri. Jadi jangan sampai walaupun kita bekerja di rumah, tapi kita juga ada target. Kalau menurut saya itu penting, Pak Hasnul dan teman-teman. Karena masalahnya, kalau tidak seperti itu, kita tidak tahu apakah kita ada progresif atau tidak. Ada kontribusi yang kita lakukan, walaupun bekerja di rumah. Atau hal seperti itu. Nah, ini saya rasa menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa juga bisa menghadapi perubahan-perubahan itu. Kurang lebih seperti itu. Maybe your input, Pak Hasnul? Ya, saya kira sudah komplit, Bu. Karena kalau kita nggak antisipasi, memang bahayanya adalah tiba-tiba kita tidak relevan. perusahaan kita tidak relevan, unit kita tidak relevan, atau kita yang sendiri nggak relevan. Jadi memang harus ada antisipasi perubahan itu seperti apa. Jadi, aja ini pas sekali nih. Generate confidence, bahwa kita brand name kita tetap ada, unit tetap dibutuhkan, perusahaan tetap dibutuhkan. Nah, initiate action, dan harus terbuka, dan jangan lupa, apapun terjadi, kita ukur lagi. Saya kira sudah terima sekali, Bu. Ini untuk menghadapi Vuka tadi itu. Ya, saya rasa ini menjadi, mudah-mudahan ini menjadi satu conclusion yang teman-teman bisa ambil dalam situasi perubahan. Tapi, maybe saya kasih waktu lagi untuk teman-teman yang ingin menanyakan, kebetulan ada Pak Hasnul, ini bisa bertanya yang susah-susah di sama Pak Hasnul. Baik. Bu, saya ada titipan pertanyaan dari Pak Hadi Ismoyo ini, karena kebetulan guru-guru ada perlu, jadi dia di jalan, dapet di jalan, dia sempat saya titip pertanyaan. Jadi, tadi ada lima generasi yang kerja sama, dari slide-nya Pak Hasnul. Nah, di data perminyakan itu, juga ada yang mirip-mirip, Pak. Jadi, datanya itu ada yang datanya milenial, ada datanya yang sangat kolonial. Ada yang semi-kolonial, semi-milenial. Jadi, kalau yang milenial itu data digital, sama sekali sudah digital. Ada data yang sifatnya semi-digital, mungkin hanya scanning, hasil itu ya, tapi belum digitalisasi dalam bentuk angka, seperti itu, tapi digital, sudah di JPEG, seperti itu. Ada juga data yang sama sekali sangat kolonial, tapi data-data yang sangat penting, dari data eksplorasi zaman dulu. Padahal sekarang ini, kita susah sekali mencari eksplorasi-esplorasi baru. Nah, bagaimana kita memanajikan data yang seperti ini, Pak, untuk mentransformasinya menjadi suatu, seperti Bu Sanya bilang, ini sebetulnya peluang. Sebetulnya kita ini mencari peluang, walaupun kerana datanya ada yang tidak digital, ada yang sangat kolonial, seperti itu. Bagaimana kita mengawinkan semua data ini sehingga menjadi peluang? Gini, Pak, saya ketemu sama salah satu orang, itu dia tuh mantan itu, mantan pimpinannya McKinsey Indonesia dulu, jadi di rootnya. Terus dia bilang, Pak Snul, bantu saya dong. Kenapa? Dia mau bikin analisa mengenai, mengenai, apakah orang itu kalau diberi kredit akan bayar apa enggak? Jadi, kredit scoring. Saya bilang, saya enggak ngerti apa-apa tentang itu. Enggak, saya justru membutuhkan bantuan data orang telekomunikasi. Terus gimana caranya, Pak? Data telekomunikasi tadi, gimana orang pakai telepon, gimana orang WA, kemarin hari WA, jam berapa WA, dari rumah berapa lama, itu semua dibikin habit itu, bisa mempredik orang itu jujur apa enggak, orang itu bisa di kredit scoringnya tinggi apa enggak, kalau ada utang bayar apa enggak. Seperti itu big data sekarang, Pak. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak, tiga-tiganya data kalau dikasihkan ke orang-orang seperti itu, dia bisa bikin ini sama dia, dibikin algoritma, nanti akan ketemu tuh, data-data lama, saya sangat setuju tuh. Kadang-kadang di dunia, dulu telekomunikasi seperti itu, Pak. Saya ingat pernah tuh, waktu saya masuk Indonesia pertama kali, tahun 80-an itu, saya masuk 83, 84-85 itu, ada data yang rusak, satu orang enggak masuk, itu bisa bubar semua. Karena semua di kepalanya dia. Semua di kepalanya dia. Nah, lama tuh, sampai tahun 89, itu tetap seperti itu. Sehingga orang tuh jadi orang jagoan lah misalnya. Dan zaman dulu, ya duitnya banyak. Karena setiap data ngalir kan dia bayar dulu, orang bayar dulu kan. Itu diubah sama direksi yang baru dengan cara simpel aja. Dia dibikin artificial intelligence-nya dia. Dia disuruh diskusi, disuruh menjelaskan apa itu, dicatat, dicatat, dibikin simulasinya, dibikin semacam petunjuk. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bapak, itu menurut saya tinggal cari dua orang atau tiga orang yang ini, semua data itu dijelaskan ke dia, terus dia coba gali, dijadikan digital. Menurut saya harus digital kan Pak? Butuh waktu sih? Tapi ya menurut saya harus digital. Itu juga maksudnya kerjasama dengan research juga ya Pak. Maksud saya dengan quantitative research ya. Jadi kita juga bisa melihat, itu juga mengingat saya bahwa kita juga bisa melihat desain thinking untuk melihat, lebih mengerti peluang-peluang seperti itu ya Pak. Saya rasa begitu Pak. Nggak tahu, datanya itu berupa apa Pak? Berupa foto-foto atau berupa apa Pak? Data-data itu berupa ada berupa rekaman-rekaman, rekaman seismik, rekaman apa bentuknya. Macam-macam lah bentuknya itu. Dan termasuk histori-histori dari pekerjaan, histori apa yang dialami di luar suatu pemboran, dan lain-lain. Suatu pemikiran seseorang terhadap data itu, kemudian orang lain akan melihat berbeda lagi. Seperti itu. Itu AI itu Pak. Kasih ke beberapa anak-anak muda, selesai itu Pak. Mungkin di dalam ruangan ini saya lihat nih Pak Ivory Hanif Hermawan, kayaknya anak muda. Mungkin dia bisa komentar nih. Maaf Pak Hermawan, Pak Hanif ya? Silakan Pak Hanif, ada pertanyaan Pak Hanif? Nggak, mungkin dia komentar tentang itu. Kalau anak muda, mereka, kalau ini Pak, saya temui kasih saya atau tim saya tiga minggu, akan melihat hasil ini nanti dalam tiga bulan, jadi kayaknya begitu deh Pak. Kalau data-data itu. Ivory Hanif masih suah kayaknya. Masih suah, apalagi itu. Jadi saya melihat bahwa memang kita harus kerjasama dengan anak muda ini karena memang mereka bisa menstrukturkan those points ya Pak ya. Kadang-kadang mereka juga ada kreativitas yang mungkin mungkin kita perlukan itu juga. Sebenarnya mereka sangat kreatif dan inovatif juga Pak. Itu saya lihat memang benar sekali dengan apa yang Pak Hanif sampaikan tadi. Mungkin itu bisa menjadi satu plus point ya. Kita bisa menanyakan mereka juga Pak. Kalau memang Pak Samsul serius atau Pak Hadis serius kita temuin aja orang itu Pak. Karena dia bisa berhasil buat dari data orang menelpon bisa prediksi orang itu jujur pasti tidak dalam keuangan. Gitu Pak. Big data itu gitu. Big data itu gitu sekarang. Artificial intelligence-nya itu udah se-level itu. Tidak sekedar mendigitalkan Pak ya. Tapi ada konsep dulu sebelum mendigitalkan data itu ya. Itu juga dipakai di Microsoft loh Pak kalau nggak salah. Microsoft juga mendapatkan data-data yang penting yang biasa yang kita pakai. Itu kalau nggak salah Anda ada software-nya kalau pergi ke sistemnya. Tinggal Anda ownin mau artificial intelligence di ownin atau tidak. Nah dia bisa mengakses informasi itu dan dia bisa memberikan terobosan-terobosan baru tentang kita. Dan ini itu namanya artificial intelligence. Ada di Microsoft kita Pak. Yang baru. gitu. Nah itu bisa. Pak Arta Sastra tuh dari ITB barangkali bisa bantu Pak. Ada Pak? Pak Arta. Pak Arta Sastra ini dari ITB. Pak Agus Arianto juga. Pak Agus Arianto. Barangkali teman-teman ada masukan. digital. Jadi mungkin gitu Pak. Saya setuju dengan Pak. Karena yang lama-lama itu mungkin lebih akurat dari yang baru kali ya. Karena bukan berdasarkan zaman dulu kan kita intuisi Pak. Dan kita nyata-nyata nggak kurang kan. Tapi intuisi jauh lebih tepat loh. Cuma gimana sekarang itu diubah menjadi data analytics yang dapat kan gitu. Saya rasa demikian dari kami Pak Samsur dan teman-teman semuanya. inilah kurang lebih yang kita ingin sampaikan bahwa readiness to change itu jangan lupa positif mindset kita dan jangan lupa 3F itu loh. Fast, flexible, dan fokus. Dan tips-tips yang tadi Pak Hasnul sampaikan. Mungkin Pak Samsur ada yang mau di-sharing sedikit sebelum? Ya, tidak terasa sudah satu setengah jam. Setengah jam ya. Menikmati diskusi Pak Hasnul dan Bu Sahina ini dalam suasana diskusi seru ya. Oldies kita nyebutnya itu dengan format seperti itu kita sebutnya Oldies. Jadi sambut menyambut itu jadi nyantai tapi seru. Jadi, saya terima kasih sekali bahwa apa yang ekspektasi kami apa yang disampaikan ini sesuai dengan ekspektasi kami di IADMI. Bu Sahina, Pak Hasnul, terima kasih banyak. kalau ada catatan akhir mungkin Bu Sahina atau Pak Hasnul, silahkan. Mungkin kalau saya sih, saya cuma ingin sampaikan bahwa ya ini memang kita perlu discuss banyak Pak memang tentang readiness to change. Dan semua orang ada, seperti saya bilang dari awal bahwa change itu pasti tidak enak. tapi kalau kita kita bawa dengan mindset yang positif dan kita ingin belajar, saya rasa sebetulnya juga kita bisa menemukan peluang-peluang kecil. Saya yakin bahwa di dunia bisnis oil and gas juga seperti itu. Walaupun itu terlihat sangat memang kita melihat banyak masalah besar. Tapi kalau kita tidak ambil inisiatif-inisiatif, yang paling penting adalah aksi. Saya rasa paling penting di situasi seperti ini jangan kita duduk stay at home itu tidur, makan saja. Tapi tolong ambil aksi. Entah kita belajar atau kita mengajar atau kita mencoba untuk mengembangkan sesuatu ke masyarakat atau sesuatu. Apa-apa yang kita bisa lakukan itu pasti ada dampak positifnya kepada kita dan kepada lingkungan semua. Saya rasa saya ingin sampaikan itu saja, Pak. Karena aksi ini penting. Jangan sampai kita lupa kita stay at home tapi aksi dan diukur, Pak. Jadi kita tahu bahwa apapun aksi kita ini menghasilkan sesuatu atau tidak. Kalau enggak kan aksi-aksi aja yaudah gitu. Tidak ada pengukuran. Jadi kalau saya bilang diukur setiap minggu kita ada goal yang kita mencapai. Dan kita bisa tahu bahwa kita ada progresnya bagaimana. Mungkin dari saya itu saja. nggak usah terlalu ribet-ribet kita kalau terlalu thinking everything wah itu bikin-bikin kita stress. Just enjoy life stay healthy and be happy and smile a lot. Kalau saya sih itu saja, Pak. Mungkin Pak Hasnul yang mau tambahkan sesuatu. Ya, gini. Mungkin yang saya jelaskan tadi itu karena waktunya terbatas. Tadi itu sebenarnya ada beberapa contoh-contoh di XL dilakukan. Gimana XL itu dari 3 tahun lalu 2017 sampai 2020 sebelum COVID-19 mereka sudah mulai sebetulnya, Pak. Menggunakan yang namanya open space. jadi kita nggak punya tempat duduk lagi dan duduknya dimana-mana saja jadi seolah-olah sebenarnya kita udah nggak di kantor gitu. Walaupun masih di kantor. Ya, itu pengalaman mereka itu gimana mereka bikin teknologinya gimana mereka itu dan gimana mereka dalam keadaan lagi tes itu datang COVID dengan smoothnya mereka berjalan kerja lancar gitu. Itu ada contoh-contoh jadi kalau ibu-ibu semuanya nanti melalui Ibu Saina butuh slide-nya saya akan kirim melalui beliau nanti bisa dikirim nanti bisa dibaca kalau ada pertanyaan bisa nanti melalui Ibu Saina bisa ini saja kira-kira begitu Pak mudah-mudahan ada gunanya di universitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Pak Samsul ini juga ada sesi yang berikut untuk teman-teman memberikan kesempatan mereka juga untuk sharing legonya sama kita nanti maybe in the next month atau apa dan mudah-mudahan Pak Samsul juga ada waktunya juga untuk join lagi sama kita. terima kasih banyak Pak Pak Samsul teman-teman baik teman-teman sebagai penutup dari saya jika teman-teman ini menarik ya pengalaman Pak Asnul di XL itu luar biasa pengalaman beliau selama memimpin di XL kemudian bisa kita ambil pelajaran dari situ dan Pak Asnul bersedia untuk akan share pengalaman beliau di IADMI atau di internal perusahaan teman-teman di K3S diperminyakan silahkan IADMI siap memfasilitas si ahli ini dan juga hal-hal yang lebih rinci tentang bagaimana leadership dan management dengan Lego Serious Play silahkan menghubungi IADMI dan kita akan hubungkan dengan Bu Saina dan Pak Asnul mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman di pekerjaan teman-teman dalam situasi dunia bigas seperti sekarang ini Insya Allah kita bisa mengatasi semuanya Sekali lagi terima kasih Pak Asnul Bu Sahina dan teman-teman sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu bye 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 bye